Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, apa kabar teman-teman semua para pecinta motor Yamaha di video ini saya akan menampilkan motor Yamaha Airoc tipe standar di dealer ini yang saya lihat ada stok 3 warna untuk Airoc tipe standar yaitu warna merah ini yang kedua warna hitam hitamnya hitam dop lalu yang ketiga warna grey yang peleknya berwarna kuning kehijauan oke teman-teman ya motor Airoc tipe standar untuk OTR Jakarta yaitu 25.900.000 rupiah saya ulangi untuk tipe standar motor Airoc adalah 25.900.000 rupiah sedangkan untuk all new Airoc connected tipe ABS harganya adalah 29.400.000 rupiah nah jadi untuk Airoc untuk Airoc Yamaha mengeluarkan dua tipe yang pertama tipe standar yang kedua adalah tipe ABS tipe tertinggi ya perbedaan harganya di kisaran 4 jutaan apa perbedaannya untuk Airoc tipe standar dan tipe ABS yang saya tahu untuk tipe ABS pengeremannya sudah menggunakan ABS lalu yang kedua untuk kunci manual atau kunci kontak yang standar masih menggunakan kunci manual untuk yang tipe ABS tipe tertinggi menggunakan smart key dan mendapatkan satu remote seperti itu teman-teman perbedaannya apalagi untuk tipe ABS perbedaannya warna pelak dia berwarna kecoklatan kecoklatan ya seperti itu ada dua warna untuk tipe ABS yang saya tahu adalah warna hitam dan warna silver oke teman-teman kita lanjut untuk membahas soal Airoc tipe standar ini ketika teman-teman ingin mendapatkan motor Airoc dengan cara kredit tentu teman-teman sudah tahu kalau ingin membeli motor Airoc dengan cara tunai yang pertama siapkan uangnya seperti itu ya yang kedua siapkan KTP beserta kartu keluarga nah dua persyaratan itu cukup ya untuk membeli kendaraan Airoc ini secara tunai akan berbeda jika kita ingin membelinya secara kredit apa saja yang harus kita persiapkan untuk pembelian secara kredit ini yang pertama teman-teman harus berusia 21 tahun punya tempat tinggal dan punya penghasilan nah lalu jika teman-teman sudah menikah lampirkan foto KTP teman beserta KTP istri jika sudah menikah jika belum menikah lampirkan KTP dan KTP orang tua jika belum menikah nah lalu syarat yang kedua adalah kartu keluarga dipotok saja yang jelas dan tidak blur seperti itu nah lalu yang ketiga siapkan slip gaji jika tidak ada ID card kerja kadang-kadang kita kalau kerja punya ID card tanda pengenal kita sebagai karyawan seperti itu jika keduanya tidak ada teman-teman bisa melakukan print buku tabungan kalau sistem gajiannya ditransfer ke rekening teman-teman seperti itu bagaimana jika saya tidak bekerja saya adalah wira swasta atau bahasa sederhananya pedagang oke jika teman-teman adalah seorang wira swasta atau pedagang maka yang dibutuhkan adalah teman-teman buat surat keterangan usaha di kantor kelurahan atau kantor desa atau jika kebetulan kantor desanya sedang tutup di hari minggu ya teman-teman belum mempersiapkannya teman-teman ajak saja surveyor yang datang ke rumah teman-teman untuk melihat tempat usaha teman-teman misalkan teman-teman dagang ketoprak atau dagang bakso ajaklah si surveyor ke tempat teman-teman berjualan seperti itu nanti ya tempat usaha teman-teman cukup dipotos saja oleh sang surveyor tersebut nah seperti itu lalu persaratan yang selanjutnya adalah bukti kepemilikan rumah atau bukti bahwa teman-teman tinggal di rumah tersebut dengan cara apa yaitu menyerahkan rekening listrik atau pembelian token listrik kadangkan kalau kita beli token listrik di mbanking itu tertera namanya kalau masih nama orang tua nah itu ada kaitannya sehingga nama orang tua tersebut ada dalam kartu keluarga jadi nyambung seperti itu itulah bukti kepemilikan rumah bahwa teman tinggal di rumah orang tua seperti itu nah dari persaratan semua itu cukup dipotos saja lalu dikirim ke dealer ketika teman-teman datang ke dealer lalu si sales meminta semua persaratannya dan teman-teman kirim lewat WA jika itu sudah selesai persiapkan juga semua data-data tersebut aslinya simpan di rumah ketika si surveyor atau dari leasing datang ke rumah menanyakan data-data aslinya teman-teman sudah mempersiapkan dan tinggal memberikannya saja nanti si surveyor tersebut akan mencocokkan datanya seperti itu jadi tidak ada lagi istilah keribet amat seperti itu ya nah dari semua persaratan itu berapa sih DP-nya kalau saya ingin membeli motor aerox ini nah disini saya melihat di brosur ada DP terkecil yaitu 2.600.000 cicilannya 1.259.000 selama 35 bulan saya sarankan disini teman-teman bermainlah di DP 3.500.000 rupiah kenapa karena di musim corona ini semua leasing akan menerapkan DP di atas 15% seperti itu om nah jadi kalau teman-teman ingin kredit motor aerox ini di DP 3.500.000 maka tidak ada lagi istilah ditolak ya karena dari DP sudah lebih jadi sudah masuk pada hitung-hitungan leasing lalu teman-teman persaratannya lengkap dan tidak ada masalah pada BI checking seperti itu itu yang utama nah dari semua persaratan dan ketentuan yang sudah saya sebutkan kebetulan teman-teman tidak ada masalah dengan itu semua maka teman-teman saya yakin akan cepat prosesnya dan cepat juga mendapatkan motor aerox ini seperti itu aja ya keterangan di video ini kalau kurang puas kita ngobrol di kolom komentar jika ada pertanyaan ya jangan lupa di subscribe di like di komen di share Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih